Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu lagi dengan channel kita tutorial bungars channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi yang sedang booming baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan tutorial tentang pengisian DRH P3K guru 2022 di tahun 2023 tentunya Nah untuk pembahasan kali ini teman-teman itu tentang cara mengakhiri proses ya cara mengakhiri proses pengisian DRH jadi begini teman-teman sebelum kita mengakhiri ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang pertama jika teman-teman ingin mengakhiri proses pengisian DRH itu pastikan teman-teman sudah mengecek datanya dari mulai perorangan pendidikan pekerjaan keluarga organisasi sampai dengan dokumen yang sudah diunggah gitu ya pastikan itu harus sudah benar sesuai dengan dokumen yang ada yang kedua jangan terlalu mepet dengan waktu yang sudah ditentukan ini kan di tahun 2023 itu maksimalnya 4 Mei 2023 jangan lebih dari tanggal empat nanti dianggap mengundurkan diri jangan terlalu mepet satu hari sebelum hari hak penutupan teman-teman mengakhiri biasanya itu galat atau error gitu ya ya minimal tiga hari lah sebelum penutupan itu yang bagus atau malah jauh-jauh hari gitu nah kemudian setelah teman-teman mengetahui hal tersebut sekarang kita cek lagi sebelum mengakhiri karena kalau sudah mengakhiri ini kita sudah tidak bisa merubah data-data kembali nah sebelum mengakhiri kita cek lagi di sini ya ini kan sudah diunggah teman-teman kita cek satu persatu lagi kita lihat di sini nah pastikan ini semuanya sudah benar ini contoh surat pernyataan ini sudah benar kami pun ini sambil mengecek ya nah ini sudah benar penamaan file pun ini sudah benar seperti tutorial kami sebelumnya nah kemudian ini file SKCK kita lihat lagi satu persatu gitu ya kita lihat lagi apakah sudah benar atau belum biasanya kalau mepet-mepet waktunya menjelang akhir itu sering galat nah ini sudah benar kita cek lagi sekarang daftar riwayat hidup yang sudah disatukan dari SSC ASN ini untuk perorangan dan riwayat gitu ya nah ini sudah benar teman-teman semuanya kebawah Oke ya sudah benar kemudian kita intinya pokoknya di cek semualah ini ya ini bebas nabsa ini Oke sudah benar ya sekarang yang ini kita lihat lagi nih sehat jasmani dan ruhani Oke sudah benar ya Nah ini pastikan ini datanya benar ini pokoknya sekarang ijazahnya ya Oke sudah benarkah sekarang transkrip nilai kita lihat Oke sudah benar ya Hai sekarang surat lamaran kita lihat Oke sudah benar ya nah kemudian silahkan foto juga dilihat Hai Oke sudah benar teman-teman ya kita close dulu Nah kalau sudah datanya benar semua dan berkas yang di-upload sudah benar semua baru kita mengakhiri proses pengisian DRH gitu ya jadi kita siap untuk mengakhiri proses pengisian DRH Nah sekarang kita untuk mengakhiri ini kita berdoa dulu teman-teman ya kalau yang beragama Islam ya minimal Bismillah gitu ya Oke sekarang kita siap untuk mengakhiri proses pengisian DRH Bismillahirrahmanirrahim kita klik disini ya Nah disini ada peringatan teman-teman setelah pengisian DRH diakhiri dan diproses Anda tidak bisa mengubah data terkait daftar riwayat hidup seperti biodata pendidikan pekerjaan keluarga organisasi serta keunggahan dokumen pastikan kembali semua data terkait daftar riwayat hidup gitu ya jadi pastikan semuanya itu benar datanya apakah anda yakin untuk mengakhiri dan memproses daftar riwayat hidup jika teman-teman sudah yakin klik ya tapi jika belum yakin klik tidak untuk mengeceknya kembali karena ini sudah yakin datanya itu sudah dicek dan sudah benar kita klik ya di sini ya Nah kalau seperti ini jangan panik teman-teman ini galat gitu artinya ini servernya sudah mulai padat gitu nah ini tutorial yang galat gitu ya kita satukan saja Nah kalau seperti ini ini kita ulangi lagi ya kita klik disini kita pilih ya biarkan sampai ini selesai ya mengirim daftar riwayat hidup kita tunggu sampai dengan selesai Nah kalau seperti ini kita ulangi lagi ya kita klik disini kita klik ya Oke teman-teman ini sudah selesai Alhamdulillah berjalan lancar walaupun tadi ada galat satu kali sampai dua kali gitu ya nah tanda-tandanya teman-teman itu sudah untuk mengakhiri proses ini disini menunya itu sudah tidak ada sudah hilang secara otomatis gitu ya Nah disini ada unggahan ulang ini saya belum mempelajarinya ya apakah kita bisa mengulang lagi untuk yang apa namanya jika ada kesalahan gitu nah tandanya disini ini seperti ini anda telah mengisi dan mengirim daftar riwayat hidup ini artinya jika sampai seperti ini ini sudah sukses ya sudah benar proses untuk mengakhirinya yang tadinya disini ada tombol mengakhiri sekarang sudah tidak ada teman-teman itu tanda-tandanya sudah sukses nah sekarang sering ada pertanyaan apakah kita klik resume atau tidak silahkan klik resume resume ini akan kembali ke awal kita kita klik resume disini ya Nah kita dibawa ke tampilan awal ke resume pendaftaran nah tanda-tandanya kita sudah sukses untuk mengakhiri proses pengisian drh ini disini ada teman-teman Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup ya tombolnya hanya ada ini jika kita klik disini maka akan kembali lagi ke yang tadi ya gitu kita klik disini kita akan kembali lagi kesini jadi ini prosesnya sudah benar seperti ini nah jadi ini tutorialnya untuk mengakhiri proses pengisian drh itu seperti ini teman-teman ya Jadi kalau terjadi galak tidak usah panik teman-teman diulangi lagi prosesnya diulangi lagi Nah kalau seperti itu terus silahkan di repress nanti biasanya langsung muncul seperti ini pokoknya nah intinya yang sukses itu disini sudah tidak ada di sini tombolnya sudah tidak ada di sini keterangannya Anda telah mengisi dan mengirim daftar riwayat hidup artinya sudah berhasil jika klik resume kembali ke awal nanti ada ucapan selamat ya itu sudah benar prosesnya seperti itu Oke teman-teman itu saja mungkin tutorialnya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain terima kasih atas perhatiannya selamat bertemu di video kami berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.